Mantan Kadif Propampo River di Sambo dan istrinya Putri Candrawati hari ini kembali menjalani sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Agenda sidang hari ini adalah tanggapan jaksa penuntut umum atau nota pembelaan atau eksepsi yang disampaikan terdakwa pada sidang sebelumnya. Dan selengkapnya akan dilaporkan oleh Rido Yahya dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rido, sejauh ini apa tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi kedua terdakwa? Ya baik, Tasya dan juga Sobat Rizki dapat kami laporkan secara langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Memang sejak pagi tadi untuk agenda hari ini yakni tanggapan dari eksepsi yang dihajukan oleh penasehat hukum Serti Sambo Putri Candrawati terkait jakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum pada menit lalu. Dan memang tadi sebelumnya Putri Candrawati sudah melakukan sidang pertama, yakni pada pukul setengah 10 hingga pukul 10.15. Dan keputusan atau tanggapan dari jaksa penuntut umum dan juga yang diwakil oleh Majelis Hakim, yakni di mana Putri Candrawati akan tetap ditahan dan juga nanti akan dilanjut kembali eksepsi pada tanggal 26 Oktober. Dan tempat di belakang saya memang sedang berlangsung sidang dari Ferdi Sambo, di mana memang Ferdi Sambo sidang pada pukul setengah 10 tadi. Dan ada beberapa poin-poin atau eksepsi-eksepsi yang diajukan kepada jaksa penuntut umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yakni jakwaan tidak menguraikan peristiwa kronologi secara utuh, yang dinilai hanya bersandar dari pandangan satu saksi, yakni Barada Richard Eliezer. Yang kedua, jaksa penuntut umum dinilai membuat sebuah jakwaan atas asumsi sendiri atau menyimpulkan kesimpulan sendiri. Dan juga yang ketiga, jaksa penuntut umum dinilai obscure label, yakni jaksa penuntut umum tidak jelas dan juga tidak cermat, dan juga tidak lengkap dalam menguraikan peristiwa. Kita pun masih menunggu hasil dari keputusan jaksa penuntut umum dan juga Majelis Hakim terkait sidang dari Ferdi Sambo, terkait eksepsi ini. Dan juga selain dari tanggapan jaksa penuntut umum terkait sidang eksepsi, ada juga sidang penjelasan atau ada sidang juga Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf yang akan melakukan eksepsi juga nanti setelah sidang Ferdi Sambo. Demikian itu, kembali ke sebelumnya. Rido Yahya, atas laporannya langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, Rido.